Saudara kota Surabaya mulai menerapkan aturan wajib vaksin booster atau dosis ketiga untuk masuk ke mall dan pusat perbelanjaan, salah satunya di Grand City Mall Surabaya. Penerapan aturan ini sesuai dengan imbauan pemerintah kota Surabaya yang mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang percepatan vaksinasi booster. Tak hanya jadi syarat masuk ke mall dan pusat perbelanjaan, vaksin booster juga jadi syarat untuk masuk ke sejumlah fasilitas umum seperti perkantoran hingga tempat wisata. Pihak pengelola Grand City Mall juga telah menyosialisasikan aturan ini sejak sepekan lalu. Sejauh ini mayoritas pengunjung telah mendapatkan vaksin booster. Buka aplikasi peduli lindungi, cuman sekarang untuk yang booster itu nanti berwarna hijau, itu yang kita perbolehkan masuk. Yang hijau itu dosis dua, nah sekarang untuk booster itu berwarna hijau. Untuk kuning itu yang dosis dua, yang merah itu pastinya belum vaksin sama sekali. Tidak ada pengunjung yang masuk, itu memang kita terahkan untuk mereka yang sudah booster itu yang bisa masuk ke dalam mall. Sistemnya seperti apa sama persisi. Dan saudara lalu bagaimana dengan di Jakarta? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia di Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Selamat sore Triksy. Ya Triksy di Surabaya sudah menerapkan aturan wajib booster untuk masuk mall ataupun pusat perbelanjaan. Lalu bagaimana dengan mall di Jakarta? Ya Jihan tidak berbeda jauh dengan yang di Surabaya, tentu di Jakarta juga sudah mulai menerapkan. Seperti di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di FX Sudirman Mall yang sudah menerapkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat bagi pengunjung untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Nah ini akan ditunjukkan oleh juru kamera kami, Bodia Vimala, dimana nanti seperti biasa saja sebelum-sebelumnya pengunjung yang datang harus memindai barcode kemudian nanti menunjukkannya kepada petugas yang nanti akan diperiksa oleh petugas langsung apakah sudah mendapatkan vaksin booster atau sudah menunjukkan warna hijau ya kategorinya. Jadi diperbolehkan untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan atau FX Sudirman Mall ini. Dan memang ini mengacu pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan maupun juga masyarakat yang akan melakukan atau mengikuti kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Seperti misalnya makan di kafe ataupun juga ke tempat wisata dan juga salah satunya adalah di pusat perbelanjaan. Nah untuk lebih jelasnya, Jahan dan juga saudara berikut putipan wawancara kami dengan FX Sudirman Operasional Section Head Syafar Jambak terkait seperti apa penerapan dari vaksin booster sebagai syarat masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Di mal itu paling kita coba pelajari satu minggu ya mbak, karena kan kalau untuk hari ini terus besok kita ubah kan customer kita berubah-ubah gitu. Kita akan coba infokan juga di sosial media kita yang ada sama teman-teman di pintu-pintu itu juga ikut menyampaikan juga bahwa masuk mal saat ini ya mudah-mudahan sih customer kita, maka masyarakat kita cepat aware ya dengan ketentuan ini gitu. Masih ada dispensasi sebenarnya Jahan dan juga saudara meski sudah diterapkan ya. Jadi setidaknya masih ada satu minggu untuk pihak pengelolaan mal ini melakukan sosialisasi kepada pengunjung melalui media sosial dan juga melalui petugas yang ada di sini. Tadi kalau kami berbincang juga dengan pengunjung mereka tidak keberatan karena mayoritas memang mereka sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga. Jadi ini membuat mereka juga lebih aman ketika masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Tapi setidaknya Jahan dan juga saudara yang harus diperhatikan adalah sama-sama bekerja sama bagaimana penerapan ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Jadi ini imbawan dan juga ajakan kepada kita semua yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster ini untuk segera memvaksin diri agar bisa memudahkan kita untuk bisa memobilisasi masuk ke mal ataupun pusat perbelanjaan lainnya dan juga transportasi umum yang saat ini juga sudah mengeluarkan syarat untuk vaksin booster. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia melaporkan langsung dari FX Sudirman, Jakarta. Terima kasih.